Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kembali lagi dengan aku dia pastinya di galeri senapan angin disini saya akan mulai berbagai hal yang berkaitan dengan senapan angin mulai dari review, tes akuasi, cek udang dan juga rekomendasi untuk senapan angin juga dan untuk video lain saya akan merekomendasikan untuk 2 senapan angin yang ada di bangsa ini nanti kita akan mulai untuk spek-spek dari 2 senapan angin ini dan sebelum saya merekomendasikan untuk senapan angin yang saya akan menyapakan untuk kalian yang ada di rumah dulu gimana nih kabarnya saya doakan baik-baik saja, saya selalu dilanjutkan sekiannya dan pastinya dipanjangkan umurnya amin, saya doakan semoga jika kalian itu lanjutkan terus biar kalian bisa membeli senapan angin yang ada di galeri senapan angin dan untuk kalian jika penasaran dari spek-speknya dan juga penasaran dari senapan anginnya kalian itu wajib tonton terus video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe agar kita mau saja untuk merekomendasikan untuk 2 senapan angin yang ada di belakang saya ini disini sudah ada 2 senapan angin yaitu ada 2 senapan angin, ada predator mahameru, ada juga predator sunur borang kita bahas dari yang senapan angin yang pertama dulu yaitu senapan angin predator mahameru kita akan luas dari bagian rasnya sampai ke bagian popornya kita bahas dari bagian depannya dulu yaitu bagian larasnya terlebih dahulu untuk rasnya ini menggunakan laras bed ladder yang pasti sudah dilengkapi dengan serombong juga untuk serombongnya ini ada double serombong yang berwarna silver di bagian dalam ini namanya juga serombong yang berwarna look ditang di bagian luar ini namanya juga bagian serombongnya untuk serombongnya ordinya itu 22 untuk panjangnya, panjang larasnya itu 60 cm, alunya 12 cm, diameternya 14 cm dan di bagian ujungnya laras di bagian sana itu ada bagian penutup rasnya untuk penutup rasnya itu sebagai variasi tapi bisa juga kalian itu gantinya menggunakan peradam juga intinya kalau kalian suka senapan angin untuk kalian bisa banget gantinya menggunakan peradam dan untuk di galeri senapan angin itu ada bolus peradam untuk di setiap pembelian genapan angin di galeri senapan angin intinya kalau kalian suka yang berbulu yang senapan angin itu dipakaiin peradam saja gitu dan untuk di bagian sini juga ada bagian tabung yang tabungnya ini menggunakan tabung venom 500 cc dan untuk di antara rasnya tabung sudah dilengkapi dengan bagian satu timnya juga di bagian sini ada bagian cincin larasnya untuk cincin laras itu sebagai memperkuat atau memperikat antara laras yang tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya semisal kalau di sini tidak ada cincin laras pasti akan goyang-goyang dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pasti tidak akan tepat sasaran makanya di sini dilengkapi dengan cincin laras agar aman dan pasti tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu intinya akan aman banget kalau sudah ada cincin larasnya gitu dan untuk bagian pengisian angin pengisian anginnya itu ada di sebelah sini untuk bagian pengisian angin ada di sebelah sini untuk pengisiannya disini sudah menggunakan mini-kupler sehingga tidak perlu kupler tambah air lagi dan untuk pompanya disini juga menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP kalian bisa pompanya dengan kompa kompresor juga intinya tidak harus pompa PCP tapi bisa diganti dengan kompa kompresor juga gitu dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pastinya ada sebagian monumenternya untuk monumenternya itu ada di bagian bawahnya sini kalau biasanya itu ada di sampingnya sini kalau di senapan angin predator mahameri untuk bagian monumenternya ada di bagian bawahnya sini untuk bagian monumenternya dan untuk kapasitas anginnya itu pastinya di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI intinya kalau misalnya anginnya sudah mencapai 1000 itu berulurkan isi jangan sampai di nolkan intinya biar senapan angin kalian itu pastinya tetap awet tetap punya tidak mudah bocok juga makanya kalau bisa tuh secara aja jangan sampai dilebihkan apalagi di nolkan gitu dan untuk di bagian sini di bagian tengahnya sini ada bagian chambernya juga untuk chambernya ini menggunakan chamber dual seri 7 full CNC sudah menggunakan ya seri 7 sudah full CNC bukan semi CNC lagi dan untuk di bagian sini juga ada bagian mounting atau penaruh teleskopnya intinya kalau kalian menaruh teleskopnya pasti ada di bagian atas chamber ada di bagian sininya ya dan untuk pengisian prunya itu bagian pengisian prunya itu ada di tengah-tengah chamber ada di bagian sini untuk bagian pengisian prunya untuk pengisiannya itu ada 2 pengisian yaitu ada magazine dan juga ada single suitnya yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian karena ada 2 pengisian jadi misalnya kalian suka yang magazine bisa diisi dengan magazine jika tidak suka yang magazine bisa diganti dengan single suitnya karena ada 2 pengisian dan kalian itu bisa atur dengan sesuai selera kalian gitu di samping-samping ada bagian tarikannya, untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan modern atau tarikan sliver intinya bukan lagi menggunakan tarikan gander sehingga lebih mudah banget saat kalian gunakan untuk berburu karena disini sudah menggunakan yang namanya tarikan sliver atau tarikan yang modern bukan lagi menggunakan tarikan gander gitu dan untuk bagian sini, di bagian bawahnya sini ada bagian triggernya nah untuk triggernya ini sudah menggunakan triggermag, karena di senapan angin itu ada dua triggernya ada trigglasik dan juga ada triggermag, tapi kalau senapan angin Predator Mahameru ini sudah menggunakan triggermag dan untuk di bagian atasnya triggernya, di bagian sini ada bagian sliver trigger atau pengaman picunya yang fungsinya sebagai pengaman, terus senapan angin ini agak tidak dipakai sembarang orang jadi misalnya kalau senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan bahaya banget karena senapan angin ini bukan mainan makanya kalau kalian sudah terlalu lagi gunakan senapan angin ini, amankan saja dengan mencet pengaman picu atau save free trigger nya saja intinya agar aman dan pas lagi terlalu lagi dipakai untuk sembarang orang untuk senapan angin kalian dan untuk bagian sini juga ada bagian hangryp-nya atau pegangannya, dan untuk hangryp-nya ini sudah menggunakan hangryp yang horis dan untuk dibagi sini juga ada bagian hangryp-nya atau pegangannya dan untuk hangryp-nya ini sudah menggunakan hangryp yang horis powernya itu ada di bagian dalamnya sini. Untuk ini itu bisa dilipat dan kalian bisa lihat untuk bagian style power itu ada di bagian dalamnya sini ya karena ini bisa dilipat dan juga bisa dimasal untuk bagian sininya dan untuk style power itu bisa kalian putar kekiri untuk small game dan juga ke kanan bigame atau yang bigame itu untuk bulan besar seperti baby, biawak dan lain sebagainya juga intinya bulan-bulan besar yang berkaki empat kalau yang small game itu baru yang bulan semisal kayak burung, tutai, dan lain sebagainya juga intinya kalau kalian menggunakan self power itu jangan sampai kebalik yang big game yang berlangsung semua game itu yang kecil dan untuk disini juga ada bagian popornya, untuk popornya ini menggunakan popor maju mundur dan juga bisa dilipat untuk bagian sininya dan untuk bagian di bagian sini di bagian belakangnya popor atau di bagian sand dan bau yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pas nyampuk banget saat kalian gunakan untuk bersender di bau kalian intinya akan nyaman banget saat kalian gunakan untuk bersender di bau kalian oke tadi sudah kita bahas spek-spek senapan angin yang predator sekarang kita masuk ke senapan angin yang kedua itu senapan angin predator sulung terbulu yang kita bahas dari bagian larasnya terlebih dahulu, untuk alasnya ini menggunakan laras GSM ya kalau yang tadi menggunakan laras bedrader yang kedua ini menggunakan laras GSM yang pasnya sudah dilengkapi dengan serombong juga, untuk disini juga ada double sombong yang di luar ini yang berulang-ulang namanya juga serombong kayak namanya senapan angin sundar berulang gitu ya dan untuk orde-nya, orde serombongnya itu 22 untuk panjangnya, panjang larasnya itu 60 cm alunya 12 cm, diameternya 14 cm dan di bagian sini juga ada bagian penutup larasnya karena di setiap senapan angin itu pasti ada bagian penutup larasnya semua untuk penutup laras itu sebagai variasi tapi bisa juga kalian itu gantinya menggunakan peredam juga intinya kalau kalian suka senap-senap tapi kalau kalian pakai aja peredam agar tidak fisik gitu dan untuk disini juga di bagian bagian sini juga ada bagian tabungnya untuk tabungnya ini menggunakan tabung GSM kalau yang tadi menggunakan tabung venom tapi kalau senapan angin predator sundar berulang ini menggunakan tabung GSM dan untuk di antara las yang tabung ini sudah dilengkapi dengan bagian 1 cincin laras juga di bagian sini itu ada bagian cincin larasnya untuk cincin laras itu sebagai memperkuat atau memperikat antara las yang tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya misalnya kalau disini tidak ada cincin laras pasti akan goyang-goyang dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pasti tidak akan tepat sasaran makanya disini itu dilengkapi dengan cincin laras agar aman dan pasti tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya dan bagian pengisian angin itu ada di sebelah sini kalau yang ini ada di bagian sini kalau senapan angin yang kedua ada di bagian sininya senapan untuk pengisiannya disini juga menggunakan minikulat sehingga tidak perlu kupler tambahan lagi dan untuk kompannya disini juga menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP kalian bisa banget kompannya dengan kompa kompresor juga kalau kalian ingin melihat kapasitas angin itu pasti ada di bagian manometernya bagian manometernya itu ada di bagian bawah sini sama kayak yang tadi ada di bagian bawah senapan angin ini untuk kapasitasnya itu sama ada di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI intinya kalau misalnya angin sudah mencapai seribu itu buruan kalian sih jangan sampai di nolkan intinya agar senapan angin kalian itu pasti tetap apapun tetap punya tidak mudah bodoh juga makanya kalau bisa itu setara aja jangan sampai dilebihkan apalagi di nolkan intinya agar senapan angin kalian itu pasti apapun tetap punya tidak mudah bodoh juga gitu makanya kalau bisa itu setara aja gitu ya dan untuk di bagian sini juga ada bagian chambernya untuk chambernya ini menggunakan chamber dua seri 6 semi CNC kalau yang tadi menggunakan seri 7 kalau selapan angin yang kedua ini masih menggunakan seri 6 dan untuk bagian sini juga ada bagian yang mounting atau penaruh teleskopnya untuk bagian pengisian pun untuk pengisiannya ada di tengah-tengah chamber ada di bagian sini sama kayak yang tadi untuk pengisiannya itu ada dua pengisian yaitu ada magazine dan juga ada single shootnya intinya mudah banget untuk diatur dengan sesuai setara kalian karena ada dua pengisian jadi misalnya kalian suka yang magazine bisa diisi dengan magazine sepertinya kalau drive kayu magazine ini bisa diganti dengan single shootnya karena mudah banget untuk diatur dengan sesuai setara kalian karena ada dua pengisian yaitu ada magazine dan juga ada single shootnya gitu dan untuk bagian sini di bagian campingnya chamber itu ada bagian tarikannya untuk tarikannya ini menggunakan tarikan seat lever atau tarikan modern sehingga itu lebih mudah banget saat kalian gunakan untuk berburu karena di sini sudah menggunakan tarikan yang modern atau tarikan seat lever intinya bukan lagi menggunakan tarikan gadget tapi di sini sudah menggunakan tarikan seat lever dan untuk di bagian sini di bagian sini itu ada bagian triggernya untuk triggernya ini menggunakan trigger mag bukan lagi menggunakan trigger klasik dan untuk di bagian atasnya trigger itu ada bagian safety trigger atau pengalaman picunya yang fungsinya itu sebagai pengalaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang semisal kalau senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan bahaya banget karena senapan angin ini bukan mainan makanya kalau kalian kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini amankan saja dengan mengecat pengalaman picu atau safety trigger nya saja intinya agar aman dan pasti tidak dipakai untuk sembarang orang untuk senapan angin kalian hanya begitu dan untuk di bagian sini juga ada bagian hand gripnya atau pegangannya untuk hand gripnya ini sudah menggunakan hand grip yang Orle juga dan untuk bagian setelan power itu bagian setelan power itu ada di bagian sini untuk setelan powernya itu bisa Kalian putar kekiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk bulan besar dan small game itu untuk berorannya kecil intinya kalau kalian menggunakan setelan power itu jangan sampai kebalik yang bikin yang besar dan small game itu yang kecil dan untuk bagian sini juga ada bagian popor yang untuk popor ini menggunakan popor maju-muntur kalau yang tadi bisa dilipat tapi kalau senapan angin yang kedua ini tidak bisa dilipat, hanya bisa dimajumunturkan saja tidak bisa dilipat dan untuk bagian di belakangnya ada bagian sandan bau yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pasnya ampuh banget saat kalian gunakan untuk bersander di bawah kalian, nantinya akan nyaman banget saat kalian gunakan untuk bersander di bawah kalian karena disini pembuatannya ini dari bahan karet mentah gitu oke tadi sudah kita bahas ke spek-spek 2 senapan angin ini sekarang kita lanjut bahas ke bagian harga senapan angin ini untuk harga senapan angin ini, yang pertama harga senapan angin predator mahameru ini harganya cuma 5 juta saja yaitu sudah masuk free angin dan juga ada bonus-bonus juga, ada kelengkapannya itu ada 7 kelengkapan, ada tas tali sandang, gantungan peluru-peluru tas magazine, pedam dan juga ada STKSnya juga, ini ada 7 bonus kelengkapan, untuk kelengkapannya itu banyak banget dan untuk harga senapan angin, yang kedua harga senapan angin predator, sendir bolong, harganya cuma 4 juta 300 saja dan itu cuma 300 ribu saja harganya cuma 4 juta 300 ribu saja itu juga sama, ada bonus-bonusnya, ada 7 bonus, ada tas tali sandang, gantungan peluru-peluru tas magazine, pedam dan juga ada STKSnya juga, intinya bonusnya banyak banget dan harganya yang murah banget, kalian sudah merapakan senapan angin yang bagus banget dan kualitasnya pantap banget, dan untuk bonus-bonusnya juga ada banyak banget dan cepat-cepat di order, jangan sampai kehabisan untuk senapan anginnya, dan untuk di bulan Oktober ini di galeri senap... eh di bulan Oktober senapan angin itu ada promo juga, ada promo 3 paket, yaitu ada paket A, paket B dan juga ada paket C juga untuk paket A itu ada free angker dan juga free senapan angin, untuk senapan anginnya itu ada 2 varian, ada SAF AC dan juga ada SAF Innova intinya kalau kalian minat yang paket A itu kalian bisa pilih untuk salah satu senapan anginnya, dan untuk yang paket B itu ada free angker dan juga free tele, untuk yang paket C itu ada free angker dan juga free pompanya juga, intinya kalian bisa pilih untuk 3 paket tersebut dan untuk kalian kalau minat dengan senapan anginnya, kalian wajib hubungi nomor yang ada di bawah ini saja, kalau tidak ada di bawah ini hubungi nomor admin saja untuk cara pembayarannya, ada 2 cara, ada cara COD dan juga cara transfer atau bayar tempat usaha COD, pastinya gampang banget, kalian bisa kirim foto KTP sesuai dengan alamat anda jika kalian tidak mengirim foto KTP, kalian bisa dikenakan DP sebesar 100 ribu saja untuk tanda jadi ke seriusan anda untuk transfer, kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi saja akhirnya sedikit rekomendasi dari saya, jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like untuk ketik yang selanjutnya bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini saya dia pamit untuk diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati